Intro Mari kita lanjutkan lagi Muhasabah kita tentang manusia Di bulan puasa ini Ada setelah kita jelajahi falsafah manusia Falsafah kehidupan Dari Muhammad Iqbal di sesi-sesi sebelumnya Kali ini kita lanjutkan lagi Wawasan kita tentang manusia Masih dari alamah Muhammad Iqbal Melanjutkan gagasan sebelumnya Jadi setelah paham apa itu manusia Apa tugasnya dan apa hakikat kehidupan ini Maka alamah Muhammad Iqbal Menggagas satu kajian yang sangat terkenal Yaitu filsafat tentang diri Perlu diketahui Kalau menurut Muhammad Iqbal Manusia itu harus punya diri Atau ego atau hudi Menegaskan dirinya sebagai manusia Menyadari posisi, porsi, dan tugasnya dalam kehidupan Makanya Imam Muhammad Iqbal ini Mengkritik Tradisi Tasawuf yang melarikan diri dari dunia Atau Tasawuf yang orang melenyapkan dirinya sendiri Karena ada beberapa Ajaran Sufi yang Manusia diminta Memusnahkan dirinya sendiri Sehingga yang tersisa hanya Tuhan Katanya Muhammad Iqbal tidak begitu harusnya Manusia punya porsi, punya tugas, punya tanggung jawab sendiri Yang itu justru asalnya dari Allah Gagasan-gagasan Muhammad Iqbal ini Kalau dalam filsafat Dikenal sebagai eksistensialisme Eksistensialisme itu manusia harus eksis Sebagai dirinya sendiri Manusialah yang membentuk dirinya Menampilkan dirinya Manusia punya potensi untuk itu Jadi Eksistensi itu biasanya dilawankan dengan esensi Kalau esensi Hakikat yang menetap Kalau eksistensi Hakikat yang kita buat Kita eksiskan Kita tampilkan Nah katanya Iqbal Manusia tidak punya hakikat yang menetap Katanya Muhammad Iqbal Manusia itu Dia bisa baik Bisa buruk Tidak ada hakikat Sejati Kalau dia melakukan kejelekan-kejelekan Kejahatan-kejahatan Ya terbentuklah dirinya Sebagai orang jelek Orang jahat Kalau dia melakukan Kesolehan-kesolehan Kebaikan-kebaikan Terbentuklah dirinya Hakikatnya Sebagai orang baik Jadi Gagasan semacam ini Namanya Eksistensialisme Kan ada beberapa Filosof yang bilang Bahwa manusia itu Hakikatnya jahat Hakikatnya Saling memangsa Satu sama lain Ada yang bilang Manusia itu Hakikatnya baik Macem-macem Tapi katanya Muhammad Iqbal Hakikat yang menetap Itu tidak ada Kita yang membentuk Kalau kita tiap hari bohong Terbentuklah Hakikat diri kita Sebagai pembohong Karena ada hadisnya Ia kumwal khalibah Dan seterusnya Kalau kita membiasakan bohong Jika kita disebut khalibah Kalau kita membiasakan jujur Jika kita disebut sitib Pelajaran dari Muhammad Iqbal Yang pertama kali ini Ingatlah bahwa Tidak ada hakikat Yang menetap Dalam diri manusia Kita sendiri yang membentuk Oke Kemudian Muhammad Iqbal juga Memberikan beberapa Wawasan pada kita Untuk kita menjalankan Tugas kita Sebagai khalifah Allah Menjalankan tugas kita Sebagai hambanya Ada faktor-faktor Yang bisa mendukung Ada faktor-faktor Yang bisa melemahkan Faktor yang memperkuat Eksistensi kita Dan nantinya Akan mendukung Mengsukseskan tugas kita Sebagai hambanya Dan khalifahnya Katanya Muhammad Iqbal Yang pertama adalah Cinta Atau Ishq Cinta ini Relasi kita Dengan alam Dengan sesama Bahkan dengan Tuhan Yang menurut Banyak filosof Banyak ilmuwan Adalah relasi Yang paling luhur Yang paling tinggi Karena relasi Cinta ini Relasi yang Tulus Relasi yang Ikhlas Tanpa pamrih Maka Saat kita Menjalankan tugas-tugas Kehambaan Kekholifahan Dengan dasar cinta Insya Allah Kita akan Sukses Menjalankannya Yang kedua Yang memperkuat Ego kita Diri kita Adalah Fakr Fakr ini Maksudnya Rasa Kurang Rasa Cukup Jadi diri kita ini Serba terbatas Serba kurang Ini untuk menghindari Rasa Sombong Kita ini Tidak ada apa-apanya Kalau tidak ditolong Allah Kita ini Sangat butuh Allah Itu rasa Fakr Yang ketiga Semangat Dan keberanian Keempat Toleransi Atau Tenggang Rasa Ini juga Akan memperkuat Diri kita Karena Hakikatnya Kenyataan Hakikatnya Hidup ini Serba Macem-macem Serba Berbeda Kita harus punya Daya Toleran Kalau kita Tidak punya Daya Toleran Kita akan Disibukkan Dan digelisahkan Oleh Perbedaan Yang mengakibatkan Saat kita Menjalankan tugas Sebagai hamba Dan Kholifahnya Agak terhambat Yang kelima Kasbul Halal Usaha Yang Halal Ini Sudah banyak Diceramahkan Semoga Sudah kita Sadari Bahwa Di antara Kunci Kesuksesan Kita adalah Prosesnya Halal Modalnya Halal Hasilnya Juga Halal Usaha Usaha Apapun Usaha Tidak Selalu Diartikan Sebagai Kerja Aktivitas Semua Aktivitas Kita Kuliah Itu Juga Masuk Usaha Di rumah Itu Ngurusi Urusan Urusan Rumah Juga Sebenarnya Usaha Tidak Harus Yang Kerja Di luar Semua Aktivitas Harus Halal Itu Rumusnya Kalau Kita Kesenggol Atau Apalagi Masuk Kerana Yang Haram Pasti Tugas Kehambaan Dan Kekholifan Itu Tidak Akan Terpenuhi Dan Yang Keenam Adalah Kreatif Kreatif Ini Prasarat Kita Semakin Maju Semakin Baik Enam Hal Yang Memperkuat Yang Melemahkan Ini Yang Membuat Usaha Kita Sebagai Hamba Dan Kholifah Melemah Katanya Abdu Paling Tidak Ada Empat Yang Pertama Rasa Takut Kepada Selain Allah Takut Masa Depan Takut Miskin Takut Tidak Makan Takut Kalah Takut Dihina Orang Takut Dilecehkan Orang Selama Masih Banyak Ketakutan Ketakutan Dalam Diri Kita Selain Kepada Allah Maka Penghambaan Kita Dan Pelaksanaan Tugas Kita Sebagai Kholifah Tidak Akan Maksimal Yang Kedua Soal Atau Meminta Minta Ini Nama Lain Dari Bergantung Pada Selain Allah Kita Mengandalkan Pada Yang Bukan Allah Padahal Allah Somad Allah Adalah Satu Satunya Tempat Bergantung Kita Soal Kita Mengharap Kita Meminta Minta Pada Yang Bukan Allah Akan Menurunkan Kualitas Kehambaan Dan Kekholifahan Kita Yang Keempat Perbudaan Ini Bentuk Ekstrim Dari Minta Minta Tadi Tidak Cuma Kita Tergantung Pada Orang Lain Kita Ditindas Didominasi Didiskriminasi Oleh Orang Lain Maka Kalau Kita Posisinya Sebagai Budak Baik Budak Yang Sejati Atau Budak Dalam Tanda Petik Jangan Diharap Tugas Kehambaan Dan Tugas Kekholifahan Akan Tuntas Bagaimana Kita Bisa Melaksanakan Tugas Tugas Itu Kalau Hidup Kita Sendiri Dikuasai Oleh Orang Lain Yang Keempat Sombong Bangga Apakah Itu Bangga Karena Keturunan Bangga Karena Jabatan Karena Kelompok Kita Organisasi Kita Pangkat Kita Kesombongan Kesombongan Itu Akan Membuat Kita Jauh Dari Kualitas Kehambaan Kualitas Kekholifahan Yang Ideal Kekholifahan